Halo, balik lagi bareng Hebring disini. Nah, gue sekarang mau ngelanjutin ngomongin soal baterai di Xbox Series S. Harusnya sih sama aja Xbox Series X juga. Nah, pertama-tama emang pas awal-awal gue beli yang panel loop. Panel loop yang ini nih, itu charger sama satu pasang baterai panel loop. Dan setelah gue mainin, itu kalau gue bilang, itu bisa 5-6 jam mungkin. Si baterai panel loop ini kuat karena, yang perlu diketahui juga, panel loop yang gue pakai itu 19 kapasitasnya itu 1900 mAh. Terus, dengan pemakaian, headset nyolok terus. Jadi, kalau gue main, pasti headset nyolok terus. Karena, gue nggak nyolokin ke speaker. Nah, terus pada saat gue mainin, itu yang gue rasain adalah kurang. Jadi, satu baterai itu nggak cukup. Gue bilang nggak cukup. Karena pada saat habis, setelah main sekitar 5-6 jam, terus habis itu kita harus ngecas 10 jam. Jadi, menurut gue akan sangat bijak kalau gue beli lagi. Nah, habis itu gue coba beli merknya ini Fujitsu. Nah, ini Fujitsu itu, dia kapasitasnya 2450 mAh. Gue beli di Tokopedia, pokoknya yang di Toko-Toko kamera gue dapetnya. Nah, ini tuh terbilang lebih murah dibandingkan analog. Jadi, kemarin-kemarin gue cari yang 170 itu dapetnya yang analog yang ini. Yang 19 atau 1900 mAh. Nah, sedangkan yang ini, gue dapet 170 ribu dengan kapasitas 2450 mAh. Dimana kalau misalnya yang NLup asli itu sekitar 200 lebih dikit. Dengan kapasitas yang sama. Jadinya, gue milihnya yang Fujitsu. Yang pertama, pertimbangannya karena lebih murah. Terus, gue penasaran juga. Karena yang perlu diketahui kalau review-review baterai itu nggak ada. Jadi, sulit ngejudge si baterai itu bagus atau nggak dari banyak hal. Yang kita, yang gue ngerti cuman, oh ini mereknya merek yang punya reputasi bagus atau nggak gitu. Sedangkan gue tahu kalau Fujitsu itu cukup terkenal dan nggak asing di telinga. Jadi, gue dengan dasar itu dan gue juga penasaran, pengen nyobain sebagus apa. Nah, akhirnya gue pilihlah Fujitsu ini. Nah, sejauh ini setelah gue dapet 2 pasang lagi itu, yang gue rasain itu enak gitu. Jadi, gue bisa main terus tanpa ada waktu ngecas. Dan gue kira dengan 2 pasang itu cukup sebenarnya. Lagian gue nggak pernah main sampai 10 jam kayak gitu. Jadi, 2 pasang aja cukup. Jadi, kalau ini sekarang gue punya 3 pasang itu cukup overkill gitu. Jadi, ada selalu ada standby terus baterai, 2 pasang baterai yang full charge. Nah, di sini kayak di sini nih gue ini full charge. Jadi, teman-teman balik lagi ke waktu bermain kalian bisa disesuaikan. Tapi, gue bilang itu 2 pasang itu paling minimal buat dipakai main Xbox. Nah, segitu aja mungkin obrolannya terlalu panjang ya ngomongin soal baterai ini buat di Xbox. Sejauh ini sih gue sebagai pemain Xbox baru cukup puas. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.